Halo Coy, selamat datang di channel Rul Saks Rulis yang di part Saksopone Repair Jakarta Halo, kembali lagi bersama saya Rulis, Yenipah, Saksopone Repair Jakarta Wuuuh, hari ini aku senang banget Kedatangan Saksopones cantik Asli dari Medang Khusus datang ke Saksopone Repair Jakarta Ini dia Mbak Gio Fanny Halo Mbak Gio Fanny, sebelum kesini dari mana? Ya, kalau sebelum kesini pasti dari rumah ya Ya, maksudnya kok tanya Ya, dari Medan Sebelum kesini dari Medan Dari Medan, oke mantap Berarti yang reguler long trip atau apalah itu yang di Kimika gimana? Oh, itu kebetulan lagi cuti Kemungkinan balik nanti bulan tiga lah Bulan tiga, ngapain disana? Aduh, yang pasti main musik ya Main seksopone ya? Iya, main musik Semenjak kapan sih jatuh cinta sama seksopone? Kalau jatuh cinta sama seksopone itu Awalnya itu kan aku orangnya yang Bener-bener jadikan abangku itu kayak Rol modelku gitu Jadi, apa abangku yang suka, aku ikutan suka gitu Jadi, kemarin itu abangku kuliah musik Ngambil di Unimed Siapa abangnya? Francisco Starigat Oh Dia masih nonton nanti Kuliah bangunan Hujut banget Iya, jadi Dia kuliah musik Terus aku tertarik Karena liat dia main seksopone kan Terus Aku juga ngeliat Jarang ada pemain seksopone cewek Gitu Gak tau sih mungkin akunya yang kurang update Apa gimana Cuman Ya di Medan khususnya Jarang lah Ditemukan gitu Jadi, aku terinspirasi buat main seksopone juga Jadi, dulu awalnya kalau dia lagi latihan di rumah Aku nebeng Bang, aku tiup lah Gitu-gitu Yang dari dulunya Suaranya aneh gitu Sampai sekarang akhirnya kesampaian Awalnya itu sih Karena terinspirasi dari abangku Masuk kuliah? Ya, masuk kuliah itu Di Unimed Akhirnya memutuskan kuliah musik Terus ngambil Mayer seksopone Gitu Masuk kuliah tahun berapa? Kuliah itu tahun 2016 Selesai? 2020 Terus Berarti Ngeliat abang dulu ya Ya, awalnya Karena tau dari abang Terus Kalau misalkan Waktu di kampus Waktu itu Apa aja sih yang dipelajarin Kalau Mayer seksopone Yang pasti sih Paling dasar ya Paling dasarnya Itu udah pasti Gitu Gimana Pasti Pengenalan dulu Sama seksonya kan Yang bagian-bagiannya Itu udah standarnya lah Standar Mata kuliahnya baru Kayak longtone Gitu-gitu Terus Tangkan nada Baru Sebenarnya Kalau di kuliahan Kita tau sama tau lah ya Gimana kan Gejala-gejala Di dunia perkuliahan Jadi Semungkin Selebihnya itu Udah belajar Dari luar lah Sharing-sharing Sama abang-abangan Gitu Oke Sekarang saya pakai seksopone apa Sekarang aku pakai seksopone YAS32 Yamaha YAS32 Yamaha YAS32 Nggak ada yang Jepan ini Yamaha YAS32 itu nggak ada yang Indo Remediat mulai 480 Yang Jepang 32 lah Sama 1-75 Terus modfisnya Pakai apa Modfisnya aku pakai Mindy bayar Seada-adanya aja bang Seada-adanya tuh 1 juta 2 juta Mindy ini mahal Terus Waktu Semenjak kuliah Sampai sekarang itu Job pertama Itu Di mana Kira-kira Terus Bayarnya berapa Kalau sebenarnya Aku termasuk Ini ya Orang yang Tumbuh besar Kalau di bermusik itu Dari pelayanan Wess Mana nih anak-anak pelayanan ya Jadi Kalau pertamanya banget Itu Aku mainnya di gereja Gereja Ya di gereja Tapi kalau Bener-bener yang Ngejobnya dibayar Aku lupa sih Persisnya dimana Cuman aku ingat banget Pernah main weddingan Waktu Tahun 2019 Itu Cuman dibayar 300 ribu 2.900 300 ribu Iya Job weddingan 300 ribu Nah itu udah seneng banget sih Iya lah Diketing banget Oke Daripada Bacot terus-terusan Kita Dengar Tiupan Berapi Dari Mbak Yufan Boleh Wini Dari Mbak Yufan Bacot Dari Mbak Yufan Terima kasih telah menonton 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 sama teman band udah duluan atau udah kenal ya bahkan aku sama yang memanggil aku ini pun nggak kenal gitu jadi bener-bener nekat gitu jadi awalnya si bos ini yang punya lounge ini mau ulang tahun jadi dia suruh anak bandnya buat cari pemain seksu cewek jadi semua anak bandnya itu nyariin punya kenalan siapa-siapa aja gitu nah ada salah satu temanku dia vokalisnya itu anak isi Jogja jadi dia juga cari-cari temennya kan apalagi anak isi kan pasti banyak kan yang cewek gitu nah katanya udah pada kerja di kantoran semua nah merekanya itu udah terikat jadi nggak bisa kemana-mana nah dia juga tanya-tanyain sama temen yang seksu siapa punya kenalan mungkin gitu kan jadi dia nanya lah ke salah satu orang yang aku juga sama orang ini berteman di sosmed gitu jadi si orang ini merekomendasikan aku ke kakak ini si vokalis itu yang anak isi jadi dia minta kontakku baru kami kontak-kontekan lah baru dia bilang mau nggak long trip ke Timika gitu pokoknya dia suntik-suntik lah dengan segala segala hal yang menggiurkan disana gitu jadi aku disitu maksudnya bimbang juga jadi aku kayak di perjalanan musik ini ada kayak wishlist-wishlist gitu lah jadi kayak aku pengen ini nih dalam bermusik semoga kapan ya bisa tercapai gitu jadi dari dulu itu aku pengen banget kayak main suami ini karena aku cuman main kayak di gereja di weddingan gitu-gitu doang kan jadi kayak pengen coba lah main di kayak kafe-kafe yang malam-malam gitulah dulu gitu kan yang kayak penontonnya itu singelong enggak enggak garing kayak main di weddingan gitu-gitu kan yang asiklah tempat pengen mainnya kayak gitu jadi ditawarin kayak gitu ya pasti satu sisi pengen juga kan pengen kesana satu sisi takut juga karena jauh di Timika terus enggak ada siapa-siapa baru aku sempat tolak tuh kakak itu aku sempat tolak enggak deh Kak aku enggak berani dia bilang kayak gitu terus aku enggak dijinin sama abangku aku bilang gitu kan aku sharing ke abangku dia bilang nggak usah lah itu jauh banget kata kayak gitu kan terakhirnya malam malam aku masih sharing sharing juga sama temanku temen-temen musisi di Medan ada yang bilang ambil ada yang bilang jangan gitu-gitu sampai terakhir aku memutuskan ya udah deh ambil aja karena Kakak itu tetap nyuntik-nyuntik aku terus supaya mau ya supaya mau gitu ala deh gini soweron banyak di sini gini itu gitu terakhirnya memutuskan mau terus abangku bilang kalau kalau kau udah yakin kau harus bertanggung jawab sama pilihanmu kayak gitu kalau kau udah dewasa kau menentukan pilihanmu harus bertanggung jawab gitu dia bilang aku bilang iya kayak gitu jadi aku juga karena belum tahu gimana di sana udah bener-bener nyiapin uang apa segala macam jam kalau tahu-taunya digilakan aku balik pulang kayak gitu kan guys gila-gila gitu ya digilakan bahasa Medan ya gitu kan jadi karena aku kan enggak kenal juga sama Kakak Inbang itu jadikan ntar aku dijual pula sama mereka di sana kayak gitu kan ya dan terakhirnya dikirimin tiket segala-segalanya pergilah sana akhirnya Oh tiket juga dibelikan ya semuanya dibelikan gitu sampai ke sana sampai ke sana langsung main malamnya kan bosnya ulang tahun belum belum bosnya belum tahun disitu masih main Hai loh nama kali main aku lihat orang ih kok belum ada orang jam segini gitu kan belum ada orang belum ada saweran makin malam makin malam makin ramai ternyata dia nyawernya udah di ujung-ujung dia udah udah mulai moyang-moyang ternyata gitu kan kalau masih keadaan normal tuh masih menikmatilah gitu udah mulai ujung-ujung ya kok udah pada bertuaran ini uangnya gitu disitu aku asli sempat nggak fokus main bang karena kan sumur-umur nggak pernah lihat begitu orang nyawer gitu karena yang bener-bener di gini-giniin wangnya kalau kalau standbook itu udah nggak ini sih udah nggak bisa terisi lagi udah nggak muat itu udah diambilin aja udah masuk ke tas-tas kecil kayak gitu jadi waktu selesai main itu kan langsung dihitung kameranya langsung dihitung aku masih inget banget itu kami dapat satu orang itu 1.800.000.000 wajir sampe batuk nih ceritanya berapa puluh juta itu 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 gitu kita udah ada bagi sama ada beberapa kru yang bantu kita disitu gitu yang jaga-jagain kita lah kita salamin kayak gitu sudah aku inget banget 1.800.000 terakhir aku telpon abangku kan abangku nelfon langsung lagi ngapain ini baru selesai main gimana aman kan tadi ini-gini ya jadi gimana tadi mainnya berapa lah kau dapat kayak gitu kan lumayan lah 1.800.000 aku bilang oh jadi kalian bagi lagi tuh bagi berapa lagi kalian 1.800.000 enggak lagi satu orang pokoknya abang aku sampai anjir itu 1.800.000 sendiri kata iya sendiri aku bilang yaudahlah oh baik-baik lah kok disitu ya langsung kayak gitu jawabnya jaga diri baik-baik gitu doang pesannya kayak gitulah cerita singkatnya bang dari situ betahlah sampai sekarang sampai sekarang itu nominal saweran ya apanya bang nominalnya misalkan semua tadi malam main mungkin sekitar segitu juga saweran iya pasti bisa lebih gitu paling gitu mentok-mentok 1 juta gitu terus di luar saweran pasti ada kontrak lagi dong eh kontrak gimana nih misalkan gajinya satu bulan ada gajinya ada gajinya ada keren gitu buat kalian pemain seksoport baik cewek maupun cowok jangan takut untuk memulai jangan takut untuk memulai karena di depan sana kita nggak tahu ada apa ternyata demas gitu ya keren buat Mbak Gio terima kasih sudah mampir ke seksoport berjakarta tempatnya ya biasa aja tapi Ruli tetap akan selalu berbagi informasi memberikan apa yang kita tahu memberikan yang terbaik berbagi itu indah kata orang-orang ya pokoknya aku selalu berbagi buat kalian buat Mbak Gio sukses selalu di Mika dimanapun berada terus semangat jangan lupa latihan jangan lupa latihan pokoknya sehat selalu sehat selalu ya terima kasih Mbak selamat menikmati 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 selamat menikmati